Setelah beberapa pekan menggelar operasi pasar ke warga di beberapa desa se-Kaub Patel Madiun, kini ribuan liter minyak goreng digelontorkan kepada para pedagang di sekitar pasar caruban Kaub Patel Madiun. Hal itu agar para pedagang dapat menjual kembali dengan harga sesuai HET pemerintah. Sejumlah pedagang pasar sayur caruban kecamatan medjayan Kaub Patel Madiun nampak mengantri untuk membeli minyak goreng murah dalam kemasan. Ini dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kooperasi dan Usaha Mikro setelah beberapa pekan terakhir menggelar operasi pasar minyak goreng murah terhadap warga di sejumlah desa. Setiap pedagang yang akan membeli menunjukkan surat keterangan dari Dinas Perdagangan serta menandatangani fakta integritas tidak menjual minyak goreng di atas HET. Harga minyak goreng yang dipatok pemerintah di pasaran sebesar Rp13.500 hingga Rp14.000. Sejumlah pedagang selama ini mengaku kesulitan mendapatkan minyak goreng menurut Bapak bagi pedagang ini gimana? Sangat membantu Pak? Rencana ini diprediksi akan habis dalam berapa lama Pak? Bukan, misalkan orang kan sudah di jenis banyak-banyak kan yang lama juga jelaranya. Lalu ya sekitar satu minggu kurang lebih gitu ya. Dapat Rp9.000. Terus menurut Bapak ini balik pedagang gimana Pak? Ada minyak harga resmi? Senang. Senangnya bagaimana? Ini dapat harga murah. Memang selama ini harga di pasaran masih tinggi Pak? Ya agak tinggi, karena hanya jarang. Terus rencana ini akan dijual dengan harga berapa Pak? Karena itu harga ini, setahun 14.5. Terus dalam sembilan karton ini rencana habis berapa Pak kebutuhan di toko Bapak ini? Di prediksi. Habis? Ya sampai dua hari kalau satu hari habis. Habis Pak ya, kebutuhannya memang banyak Pak yang permintaan. Sementara itu Kepala Bidang Perdagangan Disperdakop UM Kabupaten Madiun, Tony Eko Prasetyo menjelaskan. Pada operasi pasar minyak yang dikhususkan kepada para pedagang pasar ini untuk menekan mahalnya harga minyak goreng kemasan di pasaran. Untuk agenda hari ini adalah operasi pasar minyak goreng kemasan seberana. Jadi dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dimajin. Jadi kita mendamain ini, utamanya untuk alokasi pedagang. Jadi harga yang disampaikan kepada pedagang adalah 12.5 per liter. Dan mereka wajib untuk menjual 13.5 per liter. Kalau misal ada yang menjual di atasnya itu bagaimana Pak nanti? Kebetulan ada syarabnya yaitu fakta integritas bermaterai 6.000. Jadi mereka harus konsekuen ya. Jadi kalau ada pelanggaran nanti dapat sanksi, tidak dapat alokasi minyak selanjutnya. Dan tentunya bisa dilaporkan kepada PT PPI. Diketahui pada operasi pasar khusus bagi pedagang ini, Dinas Perdagangan menyediakan seribu karton minyak goreng kemasan 1 liter. Setiap satu karton berisi 12 kemasan. Tova Pradana, JTV, Madiun.